Tips dalam membuat dan menyimpan panas yang kuat dihasilkan dalam pembuatan JWA Berhati-hatilah pengeboran panas dan listrik yang tinggi menyertai bahaya Kamu harus memakai perlengkapan keselamatan yang tepat termasuk sarung tangan, kacamata pengaman, masker, sepatu put, dan jaket Gunakan wadah tahan panas dengan penutup Jangan menggunakan wadah berbahan aluminium Untuk membuat 100 liter, wadah harus tidaknya 110 liter Jika wadahnya terlalu besar, terlalu banyak panasnya hilang Sejumlah kecil gas diproduksi di awal bekerja di tempat yang baik Lebih baik membuat JWA di tempat yang hangat Untuk penyimpanan, Anda bisa biarkan seluruh isinya dalam wadah yang Anda buat Atau Anda bisa menuangkan ke dalam botol lain Tutup rapat untuk penyimpanan Botol plastik biasanya digunakan untuk air, juga baik Simpan di tempat yang tidak jatuh di bawah titik beku Jika JWA membeku selama penyimpanan, Anda masih dapat menggunakannya setelah mencairkannya JWA tidak memiliki tanggal kadaluarsa JWA tidak memiliki tanggal kadaluarsa Pada kenyataannya, kualitasnya meningkat seiring bertambahnya usia Cara menggunakan JWA Anda harus menggunakan air lunak saat mencampur JWA untuk membuat pesticida Tambahkan 3 liter 5 liter ke 15 liter JWA ke air untuk membuat 500 liter Jika kamu menggunakan kurang dari 1,5 liter Pesticida tidak menyebar secara merata yang dapat mengurangi efektifitasnya Menyebabkan masalah konsentrasi dan meninggalkan bekas residu semprotan Jumlah JWA yang Anda gunakan Haruslah tepat dalam menentukan efisiensi obat hama alami Jika masalah patogen atau hama tidak bisa dikendalikan Gunakan sekitar 3 liter Jika masalah hama masih tumbuh Gunakan 5 liter Jika masalahnya serius Tingkatkan hingga 15 liter Kontrol kembali dan gunakan 3 liter Jika Anda menggunakan JWA Lebih dari 10 liter terus menerus Mungkin menekan pertumbuhan di beberapa tanaman Dan merusak bubuk putih pelapis beberapa buah Dalam suhu dingin Campur JWA Dalam jumlah kecil terlebih dahulu Dan kemudian menambahkan JWA sendiri yang bisa mengontrol kutu daun, tungau, dan tepung jamur pada tahap awal mereka JWA dapat menggantikan oli mesin di musim dingin Untuk pengendalian hama pada pohon buah-buahan Jika Anda menambahkan JHS, JS, bubuk tanah liat merah Itu membuat pesticida yang lebih baik Tidak seperti beberapa bahan pembahasa sintesis JWA hampir tidak memiliki masalah dengan penyumbatan stoma daun Dengan demikian Anda akan menggunakan Jadam supur dalam 1 per 5 jumlah JWA Karena bahan pembahasa sintetis komersial Seringkali diencerkan 4.000 atau 5.000 kali Beberapa petanik khawatir Mencampur JWA dengan air Dengan pengenceran 50 kali Menggunakan terlalu banyak bahan pembahasa Ini tidak perlu khawatir Karena JWA sebagian besar terbuat dari air Jika kita melihat beberapa banyak minyak yang digunakan Hanya 0,54 liter Yang masuk ke 500 liter Yaitu sekitar 926 kali pengenceran Anda tidak selalu harus membuat JWA Dalam satuan 100 liter Selalu gunakan wadah yang lebih Dari 10% lebih besar Dari volume JWA yang ingin Anda buat Jika Anda hanya memiliki sedikit kebun sayur Kurangi skalanya menjadi 1 per 100 Untuk 500 liter Gunakan 3-15 liter Di musim tanam Kemudian 10-20 liter Di musim dingin Untuk mesin kabut Gunakan 500 cc Untuk 17 liter Dapat diterapkan pada semua tanaman Dan tidak memiliki tanggal kadal luarsa Biaya kurang dari 50 sen per liter Biaya kurang dari 50 sen per liter Meningkatkan efek penggumpalan pesticida Meningkatkan efek pesticida Terapkan pagi hari Atau saat matahari terbenam Saat mencampur dengan pesticida kimia Gunakan 3-5 liter Untuk 500 liter Setelah lulus uji campuran dan uji konsentrasi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya